Kamu beneran belum pernah in relationship sama orang? Belum Kok aku jadi gini? Yang real life ya Kalau yang Online Online Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Biasanya Riosunda Tapi Aduh, puntun Kadang itu Bahasa Sundanya kasar gitu Takutnya nanti pendengarnya Kayak loh kok bahasanya gini Soalnya bahasa Sundanya Bahasa Sundanya biasanya Yang bukan yang halus Yang kasar gitu Tapi ngomong soal bahasa Sunda ya Kamu gini gak, kalau aku sih waktu di Gak tau sih kan lama di Bandung ya Kalau di Bandung tuh gini Biasanya dari kecil gak tuh otomatis Kalau misalnya sama cowok ketika Ngobrol bahasa Sunda, yaudah ngomong aja Tapi kita misalkan, eh mananya kemana Dia naik dahar naon, ulin hayuk Main bal gitu, terus pas tiba-tiba ada cewe Misalkan manggil Ya kenapa, langsung bahasa Indonesia otomatis Gitu gak temen-temen Jadi kalau kesannya itu Kalau misalnya ngobrol sama bahasa Sunda Ke cewek itu kayak yang kasar Walaupun yang biasa-biasa juga Tapi ketika Ketika ngobrol Jadi otomatis Aku, kamu Ya gitu Biasalah bahasa Indonesia Tapi kalau ketika ceweknya itu ngobrol bahasa Sunda Ngajakin Otomatis ngobrol bahasa Sunda Biasa Tapi kalau Enggak yaudah Tapi kalau Automatically Gitu ini di Bandung ya Cowok Bandung itu biasa Kalau ke cewek itu aku kamu Segala macem Nah itu Pas pertama kali aku kerja kerta Kan panggilnya gitu ya Baper Orangnya baper Kok anggil aku Apa sih Karena kan biasa aja gitu kan Di Bandung biasa itu Harus bisa Ya biasa Nah Gini Jadi kan Aku itu tinggalnya di Bogor Betulan Di Bogor itu bahasa Sundanya kan Kasar ya Kalau di 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 Jawa Barat itu mungkin Tergolongnya bahasa Sundanya kasar gitu Jadi biasanya kalau di rumah Sama temen itu pakai bahasa Indonesia Cuma waktu SD itu emang Temen-temennya emang lingkungannya Sunda Tapi Itu pun Ya Cuma Uang aing gitu Uang aing manai Urang gitu Gitu paling Tapi campur Campur jadi gak yang Pior bahasa Sunda gitu Campur bahasa Indonesia Tapi kalau temen-temen cowok Karena aku SMP SMA itu Di kota ya Di kota Bogor itu Kebanyakan orangnya Tapi ngomong bahasa Sunda gitu Sama orang lain Sama cowok gitu Sama cowok Ini kalau di SMP SMA itu Karena Kebanyakan itu kan Orang Bogor itu pendatang ya Rata-rata Yang Yang ada di sekolah aku itu Orang Pendatang gitu Jadi Yang pior Sundanya itu Paling ya Ada sih Cuma Itu kita Jadinya Global aja Ngomong global Nasional Ngomong bahasa Indonesia Gitu Kalau bahasa Sunda ya Cuma Pelajaran bahasa Sunda Kayaknya Ngomong-ngomong Soal pendatang nih Aku gak tau ya Kalau di Bogor kayak gimana Tapi kalau misalnya Kebetulan kan Aku tinggal di daerah Jatinangor Banyak orang gitu Terus kalau misalnya Orang pendatang Kelihatan yang bukan Orang Sunda itu Kelihatan gitu Dia ganti kata Ganti orang pertamanya itu Pake aing Segala macam Tapi itu gak Gak maksud Make sense gitu Heh Makan apa Aing mau makan ini Apaan gitu Kayak Di telinga itu Gle-gele gitu Gak nyambung gitu Iya Nah Kan aku kuliah juga Di Jatinangor ya Oh gitu ya Iya Jadi kasih tau lagi Ya pokoknya aku Kuliah di Di Jatinangor Terus Ya itu Bener Temen-temennya Jadi Pake aing-aingan Tapi Kalau orang Sundanya Yang kayak dia Dari Bandung Dari Garut Dari sekitar situ Biasanya kata gantinya Pakenya Jadi orang Betul Emang lebih pas Lebih pas Terus mereka juga Pake aing kan Tapi gak Ada situasional yang Harus pake itu Gak harus selalu Kalau lagi emosi Biasanya pake aing gitu Kalau misalkan Ngajakin makan Eh orang Makan Di itu Kaling gitu sih Kalau Itu Kamu kan Kamu ngerasa Gitu juga gak Sama orang yang Bukan orang Sunda Tiba-tiba Kata gantinya Jadi aing Ngerasa greget gak Atau biasa aja Enggak Kayak Jadi kayak Hah Kok aing Kayak Lucu aja sih Ya pernah Pernah Kayak Eh itu Bahasanya kasar tau Cuma kan Kalau Ketemen yaudah Gak apa-apa gitu Tapi kalau Bukan itu Konser itu bukan Gak apa-apa bilang aing Gak apa-apa bilang kasar Tapi Nempat Ada gak Kalau gak bisa Aduh aing baru Baru bangun ya Aing lapar Gak gitu Gak beda Tapi Kalau Temen-temen aku sih Biasanya dia Yang Uang aing itu Biasanya emang Terkontaminasi Temen Sunda aku Yang ngajarinnya sesat Jadi Yaudahlah Dan biasanya itu Cowok-cowok ya Yang kayak gitu ya Cewek sih Biasanya cewek Sama cewek Kalau aku sih Lebih seneng Dengernya cewek sih Atau mungkin Gara-gara cowok Gak aku perhatiin ya Kan kalau aku Perhatiinnya cowok gitu Jadi Ya cewek-cowok Kalian Ya Apa Kalau temen-temen aku sih Jadinya ikutan Urang Pakainya Urang maneh Gitu Atau kayak ya Aku kamu Gua lu gitu Oh iya sih Karena di Bandung Tidak ada masalah itu Kata ganti pertama Kedua ketiga Urang maneh Aku kamu Saya kamu Tidak ada Tapi kalau di Jabodabek Itu bermasalah Seperti pengalaman Banyak orang Jadi baper Ngomong-ngomong Soal baper nih Kamu pernah Baperin orang Enggak sih Enggak sih Kalau ngebaperin ya Kayaknya enggak Oh maksudnya sih Kayaknya enggak deh Enggak sampai yang kayak orang itu Baper sama aku Enggak pernah Tapi kalau dibaperin Kering Dibaperin itu gimana tuh Ya jadinya aku baper sama dia Kayak gini ya Hi I love you Ah enggak gitu juga Itu jijik Itu kayak langsung Di block Block Siapaan Gak jelas orang Freak banget Itu freak 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 banget Tapi kan Sekarang kan lagi jaman Yang orang Desa Misalkan Dalam satu tahun Terakhir ini Kayaknya sih Orang kan banyak yang Ya kita kan lagi Pandemi gini ya Jadi orang Kenalan baru juga Misalnya Dari beberapa Social media Atau dating apps Itu buat cari kenalan Soalnya Kan kita sibuk masing-masing Kalau misalnya Secara offline kan kita bisa Misalkan makan Ketemu sama orang Dikenalin sama orang Punya kenalan baru kan gitu Bahkan Yang kemarin-kemarin Yang sempet-sempet Aku lihat Beberapa remaja Juga Itu mengalami Namanya Pacaran online Aku sampai sekarang Bingung Itu maksudnya Pacaran online Ya emang benar sih Sekarang Iya apa oke Iya bener Sekarang Oke lah Oke lah Kayaknya kamu Pelaku pacaran online juga Iya Berarti nanti Kalau pacaran online Nikah online Enggak gitu juga Jadi kan emang Emang zaman sekarang kan Serba online kan Pandemi ini Kayak Sekolah online Kuliah online Kerja online Tambal ban online Pacaran juga online Itu gimana Itu gimana Ketemunya gitu Tapi Tapi tau Jadi Kayak virtual life gitu Jadi kamu Berhubungan sama dia Tapi Tau wajah Badan dia kan Tau tempat tinggal dia Dimana Segala-segitu Tau Iya Tapi ini ada Ada kisah Dua kisah Ada yang Aku benar-benar Gak tau dia siapa Terus okehin aja pacaran Sama yang Aku udah tau Udah video callan Ada Jadi mau cerita yang mana nih Wow Expert anda Berarti Anda sudah punya Dua mantan Pacar online ya Wow Expert Sebenernya gak tau sih Coba Mana yang paling Yang paling Yang paling terakhir yang mana Yang video callan Oh berarti yang membuat anda galau Beberapa waktu ini ya Sana suaranya suaranya galau Itu beda cerita Oh Oh digalauin lagi sama pacar online lain Gebetan online Enggak Kayak gitu cerita yang Mana nih Banyak nih ceritanya soalnya Yang Itu yang sampai Yang penasaran tuh aneh Tadi kan kalau misalnya Kalau secara logis ya Kalau bisa Bisa lah kan kayak Dating apps juga Pertama gitu kan Kita chat Kita mau Lihat fotonya Kita ngobrol Video call Akhirnya kan Kopdar kan Eh kopdar kamu tau istilahnya gak Atau tulis titel aja Oh tau Kirain istilahnya Nah istilah sekarang kan meet up ya Kalau disilahnya kopdar Kopidarat Nah itu kan Akhirnya gitu kan Berarti kalau misalnya Pacaran online yaudah kita komitmen Suka yaudah online Akhirnya In relationship Komitmen gitu Nanti suatu saat mungkin ketemu Karena Kemarin aku sempet lihat Ada Salah satu Seleb tweet Dia bilang Dari Bandung dia mau ke Jakarta Mau ketemu pacarnya Karena gue belum pernah ketemu Selama dua tahun Oh berarti dia sudah pacaran online Dua tahun Begitu kan Logikanya ya Nah ini yang aku bingung ini Kamu gak tau itu siapa Itu siapa Tiba-tiba In relationship sama Ini gimana Ini sangat undik ceritanya Jadi Ini tapi sebelum adanya Covid ya Jadi aku tuh emang Anaknya suka main Aplikasi Random chat Random chat Terus Ketumula sama Orang ini Kayak yaudah ngobrol Telepon Itu juga kayak Iseng aja sebenernya Kalau yang ini Terus dia bilang Kayak Dia nyaman gitu Sama aku Terus kayak Gimana kalau Kita Pacaran Gitu kan Terus aku kan Orangnya suka iseng Emang gak Suka jalan Anaknya ini Terus aku Yaudah Tanpa tau Dia itu Kayak gimana Aku cuma tau Suaranya Sama Namanya Ya sebentar Sama tinggalnya Dimana Tinggalnya di Jakarta Kalau gak salah Gitu Kambil kasih ya Jabodetabek lah Masih Jabodetabek Terus Ya Cuma tau itu doang Terus Itu baru Dua hari Kita teleponan Terus dia Nembak Aku Yahin Terus Yaudah Kayak Pacaran LDRan gitu loh Udah makan Belum Udah ini Belum ya Sebatas Gitu doang Terus teleponan Pacaran Kangen Band Pacaran Kangen Band Kangen Band Lagu Kangen Band Tau Kangen Band Kamu dimana Dengan siapa Kamu dimana Dengan siapa Sekarang Beruat Apa Ini Nanti karaoke SS-an Beda Lagi Banyak Pacaran Kayak Iya Sebatas Gitu Udah kan Terus Di hari Kelima Keren Foto kan Aku tahu Aku yang jahat Kamu putusin Gara-gara Lihat fotonya Astagfirullah Padahal Aku juga Nggak cantik-cantik Amat Ya Harusnya Aku sadar Diri Tapi Aku jahat Gitu Dia tunjukin Fotonya Terus aku Kayak Kok Maaf ya Ini Kok Kayak Om-om Takut Kan Aku Takut Emang Suka Suka Dapet batunya Terus Aku kan Bingung Kayak Ya Takut Ini gimana Ya Gara-gara Iseng-iseng Doang Kayak gini Terus Akhirnya aku Konteksnya Masih Baru Berapa hari Lima hari Terus aku bilang ke dia Itu Aku mikir dulu Nggak langsung Dia ngirim papnya Terus Langsung Putusin Nggak Jadi aku Sehari Aku mikir Bagaimana caranya Terus aku Dengan Tekad kuat Aku bilang ke dia Maaf Kayaknya Jadi temen aja Setelah Kemaren Aku pikir-pikir Kayaknya kita lebih asik Jadi temen Daripada jadi pacar Ngomongan buaya-buaya Wanita Itu seperti itu Ngaputusnya Terus Yaudah Akhirnya aku Putus sama dia Aku Hapus line Untung Move-nya ke line kan Cuma line doang Juga ke sosmed lain Aku Hapus line Dan aku Hapus Aplikasi Reminship Itu terburuk Itu berarti Komitmen Relationship-nya Karena iseng doang Berarti ya Iya Nah terus Kalau itu Yang lama Berapa lama Yang pacaran Online yang real itu Emang Relationship-nya Berapa lama Seminggu Yang satu lagi Seminggu Iya Tapi itu Itu yang Yang satu lagi ini Kamu beneran Naksir dia Atau enggak Berarti sekarang Masih keep in touch ya Udah enggak sih Terakhir kali Itu dia udah punya pacar kan Pacar real Bukan pacar online Pacar online juga tuh Kayaknya Soalnya dia LD Salah Tapi Kocok sih Sama yang Yang aku tahu mukanya Dia Kalau yang ini Aku tahunya dari Twitter Awalnya Karena love language Aku itu tuh Word of affirmation Maaf ya Bahasa inggris Jadi Ibarat katanya Aku tuh Seseorang yang Haus akan Kata-kata Manis Gitu Kayak I'm proud of you Terus ya Ya gitulah Kata-kata Nah Di orangnya itu Kayak Care banget Sama aku Emang Awalnya aku Biasa aja kan Ke dia Cuman karena Jadi Lebih lama Pedikatnya nih Daripada jadian ya Beneran Pedikatnya tuh Mungkin sebulan Normal itu Itu normal Iya Intense Intense GDM tuh Jadi sebelum Mungkin tuh kan GDM-an tuh Kayak Dia suka Reprise Suka Merhatiin aku Ngetweet apa Terus kayak Wah Coal-coal pada umumnya lah Oh saya tidak Saya tidak seperti itu Lanjut Ya kan Pada umumnya Saya bukan Saya bukan Cowok umum Saya Biasa di orang Aneh itu Peculiar Aneh Sedari kecil ya Bukan cowok umum Lanjut Iya pokoknya Itulah Dia kayak Dia kayak perhatian Terus dia bilang Dia suka suara aku Gitu Ya gitu lah Akhirnya Waktu itu tuh Aku mau Diaktif Twitter Kalau gak salah Eh enggak deh Pokoknya akhirnya Move deh Ke Telegram Terus Telefonan Terus aku Oh enggak Jadi movenya itu Aku tuh mau Nyanyiin dia Karena kan aku suka Nyanyi-nyanyi ya Oke Nah aku Telegram gitu Modusnya bagus ya Lalu terus Telegram Nyanyiin Terus Nyanyi Terus Akhirnya dia bilang Oh bagus Aku suka suaranya Gitu kayak Terus kayak Kayaknya Gimana kalau kita Ngobrol aja Di Telefon Terus yaudah Aku iyahin aja kan Ya aku emang Anaknya iya-iya aja Si bodoh ini Emang Terus Terus yaudah kan Telefonan Lama Terus cerita-cerita Terus aku kayak Langsung Kayak gini Kayak ngerasa Ih ada yang ngedengerin cerita aku Ih ada yang care lah Sama aku Biasalah haus-haus Akan kasih sayang kan Gitu ya Ada yang care Gitu kan Terus Yaudah Akhirnya kan Sama dia Makin nyaman Gitu Terus dia Bilang mas Di suatu ketika itu Akhirnya Gimana kalau kita Coba Jalanin Pacaran Gimana kalau kita Coba jalanin Ya aku kan kayak Nah jalanin apa Iya jalanin Kita coba pacaran Gitu Terus aku kayak Karena aku kan kayak Udah agak sedikit Baper kan Kalau dia Oh iya boleh Terus Yaudah Nyanyi gak Nyanyi gak Nyanyi Masih suka VN dia Kayak naspon VN nyanyi Walaupun suara aku Fals gitu Dia kayak Oh iya suara kamu bagus Blah blah Aku suka Kalau kamu nyanyi Blah blah Gitu Masih kayak Biasa aja Terus Lama-kelamaan Dia makin Mungkin Emang dia cuma Penasaran doang ya Sama aku Udah Mungkin pas udah pacaran Kayak Wah Anaknya tidak menarik Ternyata Terus Dia makin suka Ngilang-ngilang Padahal aku tau nih Jadwalnya dia tuh kayak Ngapain aja seharian Itu gitu Kayak Masa gak ada sih Waktu sedikit doang Buat bales chat Bales chatnya Paling di jam-jam Aku gak sampe hafal Dia bales chat Jam-jam berapa aja Gitu Terus kayak Ya udah cuma Jam segitu Terus Aku inget banget gitu Setiap jam 10 malam Udah kayak Los Itu tuh kayak Chatan kita tuh Kayak cuma Sejam 2 jam Udah Dari seharian itu Yang aku tungguin Cuma kayak Balesnya juga cuma Kendek-kendek Terus Lo kan makin galau kan Ya biasa Kayak Kenapa sih Kok berubah banget Padahal dulu Gak kayak gini Terus ya udah Putus aja Kamu putusin lagi Enggak Enggak Aku nanya ke dia Kamu maunya Kehidungannya sih Kok aku Rasa kamu kayak Gimana gitu Kayak ada yang berubah Kamu gak nyaman Sama aku Gitu-gitu Lain-lain Terus dia kayak Enggak Aku cuma Lagi Ini aja Sibuk Olahraga Dan lain-lain Terus gitulah Ditambah lagi puasa juga Waktu itu Terus Yaudah kan Udah tuh Baikan lagi kan Dia soal-soal perhatian lagi tuh Dalam seminggu itu Berarti Seminggu sih Lebih dari seminggu sih Sepuluh Sepuluh hari Sepuluh hari Sepuluh hari Pokoknya lebih dari seminggu sih Terus Beberapa hari kemudian Dia kayak Hilang lagi Terus Setiap telepon Dia kayak Mantuk gitu Video call Cuma Beberapa menit Kayak Beda banget Sama awal Terus aku tanya lagi Jadi kamu maunya gimana sih Aku bingung Kalau kamu kayak gini terus Apa yang salah dari aku Gitu-gitu lah Bisa cewek Terus Dia bilang Sejujurnya Aku belum Siap pacaran Wah itu Aku pernah menerima itu Bocot itu Ya Udah Dari situ aku kayak Aku kan tidak ingin Memaksakan Kehendak ya Jadi yaudah Dari situ putus Terus aku galau Terus delete Terus delete Twitter Uninstall Instagram Telegram Kalau yang itu enggak Masih Masih kontakan Si Terakhir kali Ngecat Cuma dianya kan Balasnya kan Sebeduk sekali ya Jadi yaudah Gitu Oh masih baper ya Waktu itu sih masih ya Berarti kalian jadi Kayak gini ya Kan pas Ramadan tuh ya 10 kali ya Jadi pas Ramadan Terus tiba-tiba Malam Lai Tulkodar Pas mau Malam Lai Tulkodar Oh pas mau lebaran Pas mau lebaran Terus momennya Momennya itu Ngucapin Apa Eh tunggu sama dia Bukan lebaran Maaf 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 Malam Lai Tulkodar Dua tadi kebenar Jadi Alu ngasih tersus Lai Tulkodar Ke bumi Bukan Dia itu Tahun baru Tahun baru Tapi dia itu Suka puasa Senin Kamis Jadi aku ingatnya Puasa Maaf maaf Kalau yang puasa Itu sama Yang Yang baru-baru ini Ya Allah Berarti ada pacar online Ketiga ini Enggak 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 sama pacaran Ini apa lagi Wah kisah anda Memang Ini apa yang ketiga Online juga Online Hanya apa Enggak Gebetan juga Hanya Gak tau lah sebutannya Apa Pokoknya Saya baper sama dia Dia nya Ternyata Buaya Buaya online Wah Buaya online Eh gimana lagunya Buaya online Buaya darat Buset Aku tertipu lah Ini mana Buaya online Udah kamu bikin lagu lah Jadi apa Buaya online Nanti Minta Royalty Udah karena kamu seneng nyanyi Bikin lagu Laki Buaya online Bentar kena Copyright dong Enggak lah Kan itu apa Apa namanya Lagi ya Enggak lah Kan itu Namanya itu Version Disitu aja Buaya online Version apa Gitu Gak Gak Kena Apalagi Terus Kalo misalnya Cover kan Gak Apalagi Masih punya hak Dia Jadi yaudah Mungkin lagu lah Album Dari sini Julunya Buaya online Buaya Laki Buaya online Oke Balik lagi Ke yang Buset Iya Buset 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 Aku tertipu lagi Tadi nengguin itu Dua kali Gak dibales mulu Hitnya Aduh Kurang Belum Ya belum Tapi yaudahlah Berarti kita Buat yang ngedengerin Buat pendengar yang kita Ada cerita juga ini Ternyata Pacaran online Is real Mungkin karena Pandemi ini juga Jadi gak bisa ketemu Tapi aku yakin Dengan Mantan-mantan Kamu yang ngamarin Pasti ada rencana Buat ketemu kan Tadinya Iya Cuman gak jadi Atau gak ada rencana Mau ketemuan Ada Sama yang Kedua ini ada Jadi kan dia Misalnya di tangsel kan Aku di Bogor Terus dia bilang Kayak Ayo Kalau pandemi Udah selesai Kita ketemu Eh Sebelum pandemi selesai Hubungan kita Udah selesai Paham Oke Ya itulah Berarti Emang Pacaran online itu Ada Emang Sekarang orang gitu ya Tapi ya Balik lagi Kalau Buat aku pribadi Lebih baik Kalau diajak Kayak gitu Kalau aku sendiri Kalau diajak itu Pacaran oleh Atau enggak Mending gak usah Ketemu dulu lah Ketemu dulu Kalau udah ketemu ya Misalkan Mau berkomitmen Yaudah Tapi karena Karena kita itu manusia Kehadiran fisik itu Ada hal yang penting Ya gak sih Jadi daripada Nanti susah-susah Yaudah Lebih baik Ketemanan aja Tuh Kalau misalnya kita punya teman online Ataupun apapun itu Mereka datang dan pergi Biasanya sih Seperti itu Dan tau gak Kocoknya Kocoknya Si cowok itu Beberapa tahun kemudian Dia pacaran lagi Dan Dia itu Kepacarnya itu Melakukan Yang Dia bilang gak bisa ke aku Kayak gak bisa romantis Gak bisa bucin Gak bisa ini Dia curahkan ke cewek itu semua Kayak aku langsung Melihat Kan masih follow-followan kan Lihat tuh kayak Oh Jadi emang akunya gitu Yang Emang salah di akunya mungkin Dia bisa dicintai Kok anak jadi Sedih seperti itu Gak gitu juga Karena kita lah online Online Susah Tapi dia sama cewek yang itu Sama cewek yang itu Online juga Tapi dia melakukan Apa yang dia tidak lakukan Ke aku Dan Yang dia bilang Gak bisa ke aku Dia bisa lakukan ke cewek itu Tapi ngubat-ngubat Kemesraan di Sosial media Iya Kayak 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 bucin-bucin Bucin-bucin Oh mungkin dia lagi Sekarang lagi gak ada kerjaan Jadi bisa on twitter banyak Kemarin mungkin Ngapain Ada project atau apa Disini cowok gitu sih Kalau lagi gak ada kerjaan Yaudah main Atau ngapain lah Kalau lagi sibuk Yaudah fokus Kita itu Cowok itu kasihan Kita gak bisa multitasking Kayak cewek Kita tuh cuma bisa satu Gak ketika itu Mungkin gak ada kerjaan Yaudah akhirnya Saya ngebucin-bucinin Jadi kasihanilah Kami para cowok Jangan kasih kode-kode Gak jelas Karena kita itu Kasihan Terus waktu itu Mungkin lagi sibuk Nah sekarang mungkin Lagi tidak sibuk Sudah Jangan menyerah Cari lagi pacar online Tapi jangan lupa Nanti ketemuan Tapi jangan dulu lah Apalagi pada mie gini Nanti sakit-sakit Mending Banyakin dulu Gebetan online Itu banyak Ketika kamu dapet Gebetan online Banyak tuh Nanti afeksi dateng Wih cantik banget Bagus banget Ya aku kayak Kayak akun-akun twitter Titur anak muda Zaman sekarang Kayak Laper Makan ini mau gak Lalu gak nge-share tweet Masakan Bagus 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 Banyak tuh Afeksi-afeksi dari cowok-cowok Gak tau sih Yang aku liat Kayak gitu sih Mungkin karena Gak ada sih Mau Nge-post Apa gitu Makanan Kayak Gak ada Mungkin aku ada cewek yang Kalau kamu bilang Kamu Bukan cewek pada umum Eh cowok pada umumnya Aku adalah cewek Yang tidak pada umumnya Berarti Berarti bagus dong Aku tidak umum Kamu tidak umum Kita nyamung jadi Belangsak Kita adalah pasangan Belangsak Tidak umum Tidak umum Aneh Tapi kalau ngomong-ngomong Jadi tidak umum Kalau misalnya Orang gak umum Gak umum Berarti kayak Joker sama Harley Quinn Orang gila Orang gila Jadi super gila Ya Allah Masih muaras Tapi emang bener sih Kalau kita Kenalan sama orang Di dunia online Kita juga Gak tahu kan Dia kayak gimana aslinya Dia Ya kita gak Gak tahu sepenuhnya Sama yang real life aja Kita kayak Mungkin ada yang Mereka tutupin dari kita Gak tahu sepenuhnya Pasti Lagi online gitu Bisa aja Apa yang mereka Apa ya Tampilkan itu Tidak sesuai Dengan aslinya gitu Tapi satu pertanyaan Nanti kalau Satu pertanyaan Nanti kalau ada yang Kamu ngajakin pacaran Orang lagi Masih mau Gak tahu sih Untuk sekarang kayaknya Kayak lagunya ini Adera Apa kan Adera itu siapa Adera itu penyanyi Tapi kalau dia kan Dan kau hadir Merubah segalanya Kan Kalau ini Aku Ini tinggalan ya Lupa jadinya Lupa sih Ku berjanji Untuk menutup Pintu hatiku Entah untuk Siapapun itu Oh iya tahu Dan kau hadir Merubah segalanya Yaudah cukup Cukup Terima kasih sudah mendengarkan Silahkan follow Dan subscribe Social media saya Supaya kalian Tidak ketinggalan Cerita menarik dari saya Dan kawan-kawan Mengenai Peculiar Path Sebuah seni Belajar dari kesalahan online Karena kita tidak mungkin Memiliki waktu Untuk mengalami Semua kesalahan orang lain Bye-bye